Hai sahabat Dewa Web, sekarang aku mau jelasin gimana caranya bikin website kamu ada di halaman pertama pencarian Google dengan menggunakan Keyword Finder. Apa itu Keyword Finder? Keyword Finder adalah tools yang disediakan oleh Manguls untuk mempermudah kamu menemukan profit keyword bagi produk atau jasa yang kamu tawarkan kepada orang yang berminat. Dengan laporan Keyword Finder yang real-time, kamu akan mengetahui keyword SEO difficulty hanya dengan satu klik dan teruji secara akurat. Selanjutnya, kita juga bisa perluas penelitian terhadap keyword tersebut sehingga Google SERP Analisis akan menempatkan website kamu di halaman pertama pencarian Google karena menganggap website kamu yang paling relevan dan menonjol. Menarik bukan? Sekarang kita mulai dengan mendaftar Keyword Finder. Caranya, buka URL kwfinder.com, klik register now. Isilah formulir pendaftaran dan klik continue to KW Finder. Dashboard Keyword Finder mempunyai tampilan yang ringkas, minimalis, dan sangat efektif. Kita cukup masukkan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita anggap cocok dengan target pengunjung kita. Caranya, masukkan keyword misalnya hosting, lalu pilih target negara, juga pilih bahasa, lalu klik analyze. Maka, Keyword Finder akan menampilkan laporan analisanya yaitu 10 ranking teratas menurut Google SERP dan berbagai informasi yang ada. Sekarang kita akan membahas beberapa tips untuk memanfaatkan Keyword Finder secara maksimal. Trend adalah keyword yang dicari-pencari dalam 12 bulan terakhir. Search adalah rata-rata volume pencarian dari keyword dalam 12 bulan terakhir. CPC adalah cost per klik dari keyword tersebut. PPC, level kompetisi untuk PPC advertising minimal 0, maksimal 100. KD, SEO difficulty dalam radius 0-100, yaitu tingkat kesulitan untuk bersaing atas keyword tersebut. Pengukuran nilai diawali dari link profile strength atau LPS dari setiap halaman yang terdaftar di halaman pertama Google SERP. Semakin tinggi, maka semakin sulit karena kompetisi sangat tinggi. DA, otoritas domain, penilaian dari MOZ. Mereka memprediksi seberapa baik website akan mendapatkan ranking di mesin pencarian. PA, otoritas halaman, penilaian dari MOZ juga. Mereka memprediksi seberapa baik sebuah halaman website akan mendapatkan ranking di mesin pencarian. MR, MOZ rank. Mereka memprediksi popularitas sebuah URL semakin tinggi, maka dianggap semakin penting. MT, MOZ trust. Mereka memprediksi tingkat kepercayaan sebuah URL. Link, external link yang berotoritas yang merujuk ke sebuah URL tersebut. FB, jumlah Facebook share yang merujuk ke URL tersebut. LPS, ranking kompetisi SEO. Semakin tinggi, berarti semakin sulit persaingannya. EST visit. Estimasi pengunjung dalam sebulan atas posisi yang diberikan oleh SERP. Tips yang pertama, mari kita urutkan berdasarkan jumlah search. Apabila skor difficulty berwarna kuning atau merah, berarti persaingannya sulit. Jika berwarna hijau, berarti persaingannya wajar. Disarankan max difficulty score di kuning. Kalau adanya di merah, coba bikin longtail keywordnya. Tips yang kedua, gunakan result filter untuk memilah info yang ada agar lebih spesifik sesuai kebutuhan kamu. Misalnya, kita hanya ingin bersaing di SEO difficulty yang lebih wajar. Masukkan nilai maksimum 35, lalu klik set filter. Tips ketiga, bersainglah di longtail keyword. Biasanya, keyword yang memiliki lebih dari 3 kata, memiliki volume search lebih dari 1000, dan skor difficulty-nya di area hijau. Bila sudah terpilih, klik keyword tersebut. Maka akan diberikan laporan di website pesaing mana saja yang berhasil berada di halaman pertama pencarian Google. Tips keempat, perhatikan website kompetitor kamu. Lihat keyword yang mereka gunakan. Lihat keyword apa yang mereka gunakan yang sesuai dengan website kita. Dan juga, lihat jumlah link yang dia dapatkan. Tips yang kelima, buatlah artikel atau konten website kamu sesuai dengan keyword yang diberikan oleh Keyword Finder. Tips keenam, simpanlah variasi keyword yang telah kamu temukan. Agar dapat kamu pelajari dan persiapkan untuk artikel yang berjudul mendekati keyword tersebut. Caranya, klik di kotak kecil ini, lalu timbul tanda cek. Pilih beberapa yang relevan dan mampu kamu persiapkan untuk menjadi konten di website kamu. Atau kita dapat ekspor menjadi laporan CSP atau SIPs. Tips yang terakhir, perhatikan trend. Pilihlah keyword dengan trend yang stabil dan tinggi. Untuk jumlah minimal pencarian per bulan tergantung pasar masing-masing. Yang penting, cukup tinggi. Utamakan keyword yang searchnya tinggi dan keyword difficulty yang cukup rendah. Alright, semoga videonya bermanfaat ya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa chat ninja support kita di dewaweb.com atau tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi dari Youtube kita ya. See you in the next video. Bye!